Hubungan antara Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Gerinda, mencerminkan dinamika politik yang berkembang di Indonesia. Kedua tokoh ini memiliki peran penting dalam pemandangan politik. Kedan hubungan mereka dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan dinamika kebijakan yang terus berubah. Ganjar Pranowo yang berasal dari PDEP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Prabowo Subianto yang memimpin Gerinda, sejauh ini telah berasal dari partai yang berbeda. PDEP umumnya beraliran tengah kiri, sementara Gerinda cenderung berada di spekrum politik tengah kanan. Namun, di dunia politik, aliansi dan hubungan dapat berkembang dan berubah sering waktu, terutama menghadapi konteks politik yang dinamis. Pada beberapa kesempatan, terdapat indikasi bahwa Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto memiliki hubungan yang lebih dekat daripada perbedaan partai politik mereka mungkin gambarkan. Pada pemilihan presiden tahun 2019, misalnya Ganjar Pranowo memberikan dukungan terbuka kepada Jokowi-Dodo Jokowi yang merupakan lawan politik Prabowo Subianto. Meskipun Ganjar Pranowo berasal dari partai yang mendukung Jokowi, dan terlibatannya dalam mendukung calon presiden tersebut bisa menjadi tanda kerjasama atau hubungan yang lebih pragmatis dalam dinamika politik nasional. Selain itu, munculnya isu-isu nasional seperti penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi juga dapat mempengaruhi hubungan antara tokoh-tokoh politik, kolaborasi dalam penanganan krisis dapat menciptakan kesempatan untuk kerjasama lintas partai. Dalam politik, kolaborasi dan kerjasama dapat menjadi instrumen untuk mencapai tujuan bersama atau menghadapi tantangan bersama. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan partai politik, faktor-faktor seperti kebijakan yang diutamakan atau visi bersama untuk kemajuan bangsa bisa menjadi dasar kerjasama antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.